Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Malam, Saudara Direkturat Jenderal PSDKP dari Kementerian Kelautan dan Perikanan menangkap dua kapal ikan asing berbendera Vietnam di perairan Laut Natuna Utara Pontianak. Kedua kapal asing ini, Saudara, melakukan ilegal fishing di zona perairan Indonesia. Kejar-kejaran antara kapal pengawas U11 milik Direkturat PSDKP dan juga kapal ikan asing Vietnam ini terjadi di perairan Laut Natuna Utara Pontianak, Saudara. Ada 19 anak buah kapal beserta dengan 3 ton ikan hasil penangkapan turut disita. Selain ilegal fishing, kedua kapal ini juga menggunakan alat pancing peritrol yang penggunaannya dilarang. Kedua kapal beserta dengan 19 ABK dibawa ke kantor PSDKP Pontianak untuk diproses hukum. Arahkan komponen pangkalan PSDKP Pontianak untuk melaksanakan kegiatan intercept yang dilakukan oleh kapal pengawas U11 untuk melaksanakan penghentian, pemeriksaan, dan penangkapan terhadap dua kapal ikan asing. Berbendera Vietnam. Diindikasikan dua kapal ini melakukan pelanggaran melaksanakan pencurian ikan di wilayah WPP 711 Laut Natuna Utara tanpa izin dari pemerintah Indonesia. Dan menggunakan alat tangkap petrol yang dilarang dan tidak ramah lingkungan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.